Halo, hari ini kalian belajar mengenai klasifikasi mahluk hidup Kita akan bikin pelajar ini jadi simple, ringkas, dan mudah diingat ya Karena kalau kita belajar istilah asingnya terlalu banyak, kemudian taksonomi, tinggal rumit, kayaknya juga Buat yang ajar juga boring juga, Kak kita bikin yang simple aja yuk, kita mulai aja ya Nah, yang pertama adalah, bisa gak kalian lihat persamaan dari mahluk-mahluk hidup di bawah ini Kalau kalian bisa, silahkan tulis di kolom komentar saja Lanjut aja langsung Ya, klasifikasi tujuannya supaya objek mahluk hidup, ya objek maksudnya mahluk hidup yang sangat beragam bisa disederhanakan Jadi yang rumit jadi gak rumit, itu dengan cara mencari persamaannya Persamaannya bisa anatomi atau struktur tubuh, morfologi atau bentuk luar tubuh, fisiologi atau fungsi alat tubuh Perilaku serta hubungan kekerabatan secara genetik Nah, taksonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi mahluk hidup Nah, nanti di video yang lain juga kalian akan membuat kunci determinasi Kuncinya adalah, atau hal yang penting dalam membuat kunci determinasi adalah mengenal ini deh Bentuk luarnya atau struktur atau fungsi alat tubuhnya Begitu, bisa tumbuhan, bisa hewan Nah, urutan takson itu Dari kalau hewan itu kingdom, film, kelas, ordo, family, genus, species Dua nama terakhir ini akan menentukan nama ilmiah daripada mahluk hidup Bedanya hewan sama tumbuhan sama persis Bedanya kalau setelah kingdom hewan itu film, kalau tumbuhan setelah kingdom itu divisi Sama persis Nah, untuk menuliskan nama ilmiah Oh iya, ini sebelum kita menuliskan nama ilmiah Yang nampak pada bawah ini Ini adalah contoh taksonomi Ini bisa ditemukan di Wikipedia Gitu ya Animalia, misalnya apa sih ini Kerajaan hewan Kemudian bertulang belakang Punya kelenjar susu Makan daging Dan seterusnya Seperti itu ya Sampai akhirnya Biasanya species itu Disebutkan dengan nama binomial ya Pantera Leo Ini berarti Singa Oke Nah, penulisan nama ilmiah ada tiga cara ya Dimiringin Besar Kecil Besar, kecil Garis bawah tanpa putus Ditebelin Ruf besar, ruf kecil Kayak gitu aja Tata caranya Jadi kalau kalian mengetik atau menuliskannya Ya, tentu saja mesti dengan tata cara yang Benar Oke, misalnya kayak kingdom monera gitu ya Kita gak mau pusing-pusing Pokoknya kingdom monera itu Macem-macem bakteri Ada juga Ganggang hijau-biru ya Tapi kan Lebih gampang untuk mengingatnya bakteri Gitu ya Ini contohnya nih Ada macam-macem bentuknya ya Kemudian kalau protista itu Ada yang mirip hewan Ada yang mirip tumbuhan Ada juga yang Mirip jamur ya Tapi saya ambil Jangan mirip hewan Sama tumbuhan aja nih Amoba Kayak gini Kemudian ini Tripanosoma SP Ini titiknya satu ya Teman-teman Terus Kingdom protista mirip tumbuhan Ada ganggang hijau Ganggang merah Dibilang tumbuhan mirip Tapi tidak memenuhi Unsur-unsur untuk menjadi tumbuhan Fungi Yang merugikan Contohnya Lepiota Apa Beracun gitu kan ya Atau jamur kulit Bisa merusak kulit manusia Sehingga harus pakai obat Kulit gitu Atau ke Dermatologis gitu ya Nah yang menguntungkan Penicillium Ini jadi obat ya Jadi obat Jamur telingnya Bisa dikonsumsi Nah kemudian kita Ketumbuhan Tidak berpembuluh Apa maksudnya Pembuluh Pembuluh itu Dia punya silem Atau phloem Punya jaringan pengangkut Gitu ya Yang mengambil air Atau yang mengedarkan Silemakanan Contohnya adalah Berbagai macam Lumut Atau bryopita Gitu ya Pembuluh Lumutan Kalau tumbuhan Berpembuluh Kita ambil dulu Yang tidak berbiji ya Contohnya adalah Pterodobita Atau Macam-macam tumbuhan paku Ini tumbuhan yang unik Karena dia mirip Sama lumut Dia punya metagenesis Atau dia punya Pergiruan keturunan Jadi dia bisa Bisa bersifat Sporofit Gak payah kawin Atau Gametovit Ya Fase kok sifat Fase sporofit Dan fase Gametovit Gitu Nah Kalau untuk tumbuhan berbiji Melinjau Kemudian ini Kayak minus-minusan ya Seperti ini Ginggo biloba Yang dipakai Untuk katanya Si ibu perlancar Pada darah ke otak Sehingga makin pintar gitu ya Pakis haji Atau cicas rumpi Dan lain-lainnya Ada cemara ya Kita mulai dari Yang monokotil dulu Untuk yang monokotil Itu contohnya Tubuh Bangu Pisang Tadi Gitu ya Untuk yang dikotil Ini ada kentang Kemudian ada singkong Jambu Putrimalu Cabai Nah Tadi udah ngomong Monokotil sama dikotil Ini sering dibahas Di materi ini Jadi kita mau bedain ya Kalau monokotil Itu Bijinya keping satu Dikotil keping dua Gitu ya Bisa keping dua Jadi Bijinya ketika dalam pertumbuhannya Dia terpecah Jadi dua Untuk akarnya Monokotil serabut Dikotil tunggang Tunggang itu apa Ada satu akar yang Besar Gitu yang pokok Kemudian untuk Silem dan floemnya Tersebar Kalau silem dan floemnya itu Tertata rapi Gitu ya Membentuk lingkaran Nah Untuk tulang daunnya Monokotil itu Sejajar Untuk dikotil Dia Bercabang Gitu ya Sedangkan tuh Makotabungannya Monokotil lipatan tiga Dikotil selain itu Dibilang kelipatan empat Atau Lima Nah kita lanjutkan sekarang Ke animalia Animalia biasanya dibedakan Berdasarkan bertulang belakang Vertebrates Atau vertebrata Dengan Invertebrata Ya Atau tidak punya tulang belakang Yuk langsung saja Yang sering muncul Kelas miriapoda Atau kelabang Kaki seribu Kayak gini ya Terus Kelas krustasea Juga sering ditanyakan Udang-udangannya Ada rempon Ada Kelomang Itu ada Lobster Dan lain-lain Kemudian Ini film ya Lebih besar filmnya Ini Kelasnya cepalopoda Namanya ya Ini ada Cumi-cumi Siput Dan Semacamnya Nah Kalau ini yang paling terkenal Yaitu Kelas vertebrata Karena dibagi menjadi Subkelasnya ini ya Ada Pisces Mana pisces ini ya Ikan emas Ampibi Ini katak sama kodok Ya Bedanya apa Yang mulus itu katak Kakinya lebih panjang Ada ledirnya Kalau yang kodok Ini yang lebih kasar ya Buaya Eligator Masuknya reptil Ini mamalia Ini ya Walaupun mamalia air Maupun ada juga yang Di darat juga Yang ini yang darat ya Kemudian ada burung Atau Aves Oke Segitu aja pelajaran singkat Mengenai klasifikasi makhluk hidup Kita ketemu di pelajaran berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton